Intro Halo pemirsa di hari terakhir perdagangan di kuartal pertama di 2024 dan jelang libur panjang akhir pekan Indekarga Samkabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam level psikologis di 7.300an kembali ditinggalkan Di sisi lain para pelaku pasar juga masih menantikan rilis data visi inflasi Amerika Serikat di akhir pekan ini Samsung Big Cap yang hari ini menjadi pemberat untuk Indekarga Samkabungan datang dari perbankan BRI mengalami koreksi di atas 3% pemirsa Telkom masih melanjutkan pelemahan pasca rilis dari kinerja mereka di sepanjang tahun 2023 Astra International juga mengalami penguatan di atas 2% dan yang cukup menarik adalah Dari pertambangan batubara ada ITMG hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 5% Bertepatan di hari pengumuman pembagian dividen tahun buku 2023 Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini proyeksi untuk perdagangan di minggu depan Kembali bersama saya David Sun Oval Kita jelang AIDX sekesusung closing selengkapnya Seperti biasa mengambali perjumpaan pemirsa Seth Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda Karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini Dan nanti tak ketinggalan sam-sam pilihan apa saja yang direkomendasikan Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi Ingin menjalani kehidupan yang mapan Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini Dan baikkan Ibu Sheryl Tanwijaya Head of Research Investasiku Akhirnya saya David Sun Oval beserta kerbakerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Selamat berhari libur dan sampai berjumpa kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton